Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 19 Sedangkannya ke enam pahlawannya Pangeran Galik telah mendengar ribut-ribut Segera keluar dari kamar mereka Dan juga mereka telah bersiap-siap berdiri di samping junjungan mereka Untuk menjaga suatu kemungkinan yang tidak mereka inginkan Pangeran Galik telah menoleh kepada salah seorang pahlawannya itu Katanya, pergi kau memanggil Kuncu dan Yokongcu Pahlawan itu mengiakan, dia pergi memanggil Sasana dan Yohem Yang telah datang dengan cepat Belum lagi Pangeran Galik sampai menceritakan suatu apapun pada Sasana Tek Siang Set telah kembali dengan wajah yang guram Yang datang berkunjung Sim Taikam dari istana Pangeran melapor Tek Siang Set Muka Pangeran Galik berubah Sim Taikam atau orang kebiri si Sim itu Yang biasanya dipanggil dengan sebutan Sim Kong Kong merupakan Taikam Yang selalu mendampingi Kaisar dan juga orang kepercayaan Kaisar Sekarang Taikam itu menemuinya di rumah penginapan Inilah urusan luar biasa dan jarang terjadi Malah, Sim Taikam membawa firman melapor Heks Yang Set lebih jauh HMM membawa firman tanya Pangeran Galik Yang perasaannya semakin tidak tenang Tek Siang Set membenarkan Sim Taikam perintahkan agar Pangeran segera keluar menyambut firman Kata Tek Siang Set lebih jauh Pangeran Galik menghela nafas Kemudian dan menggumam HMM, jika dilihat demikian Tentunya Tia Tsu Hoa Tong telah mendahului kita tiba di kota reja Tetapi Pangeran Galik dengan langkah lebar telah keluar dari kamar itu Ketika dia tiba di ruang bawah Benar saja dilihatnya Sim Taikam tengah berdiri megah dengan sikap yang keagung-agungan Di pinggir kiri kanannya tampak dua orang Taikam muda yang masing-masing memegang sebuah tambur berukuran tidak begitu besar Pangeran Galik segera menghampiri Taikam itu Dia telah membungkukan tubuhnya menjurah kepada Sim Taikam Katanya, ada perintah apakah dari kaisar sampai Sim Kong Kong menemui ku kemari Tetapi muka Sim Taikam tetap dingin karena dia hanya memperlihatkan senyuman ketus dan matanya memandang tajam sekali Berbeda dengan sebelumnya, di mana Sim Taikam sangat menghormati Pangeran Galik Karena jika ingin dibanding-bandingkan, pangkat Sim Taikam tidak berarti banyak buat seorang Pangeran yang memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap angkatan perang Mongolia seperti Pangeran Galik Apakah kau tidak mau segera berlutut untuk menerima firman kaisar bentak Sim Taikam dengan suara yang dingin? Tentu saja hal ini tidak diduga oleh Pangeran Galik bahwa Sim Taikam akan bersikap kurang ajar seperti itu padanya HMM, menerima firman kaisar tanya Pangeran Galik dengan suara yang dingin juga tidak senang oleh sikap Taikam tersebut Baik, mengenai penerimaan firman aku tentu mengetahui caranya harus bagaimana Kukira tidak perlu Sim Kong Kong menjelaskan lagi kepadaku Tapi sekarang yang ingin ku tanyakan kepada Sim Kong Kong Apakah demikian sikap seorang Taikam yang tengah berhadapan dengan seorang panglima terbesar dari seluruh angkatan perang Sim Taikam memperdengarkan suara mendengus dingin? Katanya, panglima terbesar dari seluruh angkatan katanya dengan suara yang tawar sekali dan berulang kali mendengus tertawa dingin Baru kemudian melanjutkan perkataannya lagi, firman kaisar akan segera dibaca Berlututlah membarungi dengan perkataan Sim Taikam Segera juga kedua orang Taikam muda berdiri di sisi kiri dan kanan Sim Taikam telah memukul tambur mereka Suaranya bertalu-talu nyaring sekali Sedangkan Sim Taikam telah mengeluarkan segulungan kertas, diangkat tinggi-tinggi Teriaknya dengan suara yang lantang, firman kaisar akan segera dibacakan Harap diterima sebagaimana layaknya walaupun mendongkol dan gusar Toh pangeran galik tidak berani main-main dengan firman kaisar Dia telah menekuk kedua kakinya berlutut untuk menerima firman Sedera juga Sim Taikam telah membacakan firman itu dengan suara yang nyaring Kaisar telah memutuskan seluruh kekuasaan yang berada di tangan pangeran galik Diambil alih keseluruhannya sampai persoalannya dapat diselesaikan Dan pangeran galik diperintahkan untuk segera menghadap ke istana Firman ini dikeluarkan untuk menjaga keamanan negara Dan jika pangeran galik menolak firman ini akan segera diambil tindakan yang jauh lebih tegas lagi Lantang dan nyaring sekali suara taikam itu Sedang tubuh pangeran galik yang tengah berlutut itu bergemetaran Walau di dalam firman tersebut tidak disebut-sebut mengenai salah dan dosanya pangeran tersebut Tapi jelas dengan dicopot seluruh kekuasaannya oleh kaisar Untuk selanjutnya dirinya akan mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan Sim Taikam waktu itu telah berkala lagi Dan kami harap pangeran bersedia untuk ikut bersama kami Tanpa menimbulkan kerusuhan muka pangeran galik berubah pucat Dia pun mendongkol dan penasaran bukan main Karena seumur hidup dia berjuang bersungguh-sungguh untuk negeri dan kaisar Bahkan atas usahanya, Mongolia kini pun telah berhasil menduduki Tionggoan Semua itu merupakan jasanya yang tidak kecil Karena pangeran galik berhasil untuk mengadu domba para jago-jago Daratan Tionggoan di samping itu pun berhasil memengaruhi para Pembesar kerajaan Song Sehingga mereka bersedia bekerja untuk Mongolia Yang akhirnya membawa keruntuhan untuk kerajaan Song tersebut Tapi sekarang, justru pangeran galik telah difitnah oleh Tia Tzu Hoa Tong Dimana kaisar begitu saja mengambil keputusan mempercayai laporan palsu Tia Tzu Hoa Tong Betapa urusan ini membuat pangeran galik jadi penasaran bukan main Sim Tai Kam yang melihat pangeran galik hanya berlutut berdiam diri dengan muka yang pucat Segera berkata lagi, pangeran galik, ini adalah perintah kaisar Engkau benar-benar hendak membangkang pangeran galik bangkit dengan lesu Tanyanya, sesungguhnya Sim Kong Kong Apa dosa dan kesalahanku? Sehingga kaisar mengeluarkan firman seperti itu Itu akan kau ketahui jelas jika telah bertemu dengan kaisar Sekarang kau harus ikut bersamaku untuk kembali ke kota raja Tunggu dulu Sim Kong Kong Apakah memang Kong Kong dapat menjelaskan? Semua ini mungkin disebabkan oleh Kok Su yang telah kembali ke kota raja Bukankah begitu kata pangeran galik lagi? Sim Tai Kam tersenyum tawar, sikapnya sinis sekali Dia menyahuti, untuk urusan ini aku tidak mengetahuinya dengan jelas Karena aku hanya menerima tugas untuk membawa firman Dan untuk itu harap pangeran mau memberi muka padaku Tidak mempersulit kedudukanku Pangeran galik tersenyum tawar kemudian tanyanya lagi Kalau memang ini menyangkut persoalan Tia Chu Ho Atong Aku hendak menjelaskan kepada kaisar semua duduk persoalannya Ya, jika memang pangeran galik telah sampai di kota raja Tentu kau dapat menjelaskan segala galanya kepada kaisar Karena itu sekarang harap bersedia untuk ikut bersama dengan kami ke kota raja Tapi tidak bisa dengan kerus seperti ini Di mana statusku sebagai tawanan kata pangeran galik Pangeran-pangeran galik menggelengkan kepalanya perlahan Wajahnya muram sekali Di dalam urusan ini tersangkut penasaran Karena itu tak dapat aku menuruti begitu saja untuk ikut ke kota raja bersama dengan Sim Kong Kong Maafkan, bukan aku membangkang terhadap firman kaisar Namun aku sekarang tengah menuju ke kota raja Dan aku akan menghadap kaisar, bukan sebagai tawanan Jika memang kaisar telah mendengar seluruh keterangan dan laporanku Tentu kaisar akan dapat mengambil kesimpulan lain Bahwa apa yang telah dikeluarkan dalam firmannya adalah tidak tepat Muka Sim Taikam jadi berubah Pangeran galik, kau berani mencercah dan mempersalahkan kaisar Tanyanya dengan suara yang dingin, dan itu engkau Berani mengatakan tidak ingin menerima firman Apakah engkau menyadari dosa berat apa yang telah kau lakukan Pangeran galik tersenyum tawar Kemudian katanya, jika memang aku harus menghadap kepada kaisar sebagai tawanan Jelas aku tidak bersedia Bukan membangkang Tapi jika memang kaisar memerintahkan Sim Kong Kong Untuk menyambutku untuk bersama-sama menghadap kaisar Itu lain lagi urusannya Terlebih lagi, aku tidak pernah melakukan suatu pekerjaan Yang bisa merugikan negeri dan kaisar Aku merasa tidak dosa apapun juga Maka dari itu, aku akan menghadap pada kaisar sebagaimana biasanya Muka Sim Taikam berubah merah Dia tertawa bergelak-gelak Kemudian dengan bengis dia bilang Pangeran galik, dengarlah Dosamu telah bertambah dengan sikap membangkangmu ini Ketahuilah, memang kaisar kita yang maha agung telah menduga akan terjadi hal seperti ini Maka ketika akan berangkat Aku telah diberikan hak sepenuhnya serta kekuasaan untuk menghadapi kejadian seperti sekarang ini Kalau memang terjadi pembangkangan dari kau Pangeran galik telah berdiri tegak Telah berpuluh tahun aku menjabat kedudukanku Pangkat dan kebesaran serta kekuasaan yang kumiliki Kujalankan dengan baik di mana tugas yang diberikan oleh kaisar selalu kulaksanakan dengan sebaik mungkin Tidak pernah satu kalipun aku berusaha untuk membangkang atau memang memiliki pikiran untuk berhianat maupun memberontak Tapi mengapa aku harus menerima perlakuan seperti ini? Mengapa semakin lama suara pangeran galik semakin meninggi? Melihat ini Sim Kong Kong telah tertawa dingin Tapi hatinya sesungguhnya jari karena dia mengetahui bahwa pangeran galik memiliki kepandaya ilmu silat yang tinggi Di samping itu juga memang pangeran galik masih memiliki kekuasaan yang besar dan pengaruh yang tidak kecil pada angkatan perang Mongolia Jika memang terjadi sesuatu pada diri pangeran galik, sehingga berita itu tersiar, jelas akan menimbulkan kerusuhan di antara angkatan perang Mongolia Inilah yang tidak dikehendaki oleh kaisar Dan sebelum Sim Taikam berangkat untuk membawa firman, memang telah dipesan agar mengundang pangeran galik secara baik-baik Dan baru mengambil tindakan kekerasan jika keadaan memaksa sekali Pangeran galik, soal dosa dan kesalahan apa yang telah kau lakukan semua itu belum lagi jelas Sebab itulah jika memang kau menghadap kaisar, kemungkinan besar urusan ini bisa diselesaikan Karena itu, janganlah pangeran menimbulkan kesulitan untuk dirimu sendiri Alangkah bijaksananya jika bersedia ikut bersama denganku secara baik-baik Sim Kong Kong Kau kembalilah ke kota reja dan sampaikan kepada kaisar Dalam beberapa hari mendatang, aku pun akan segera menghadap pada kaisar Kukira, tidak perlu dengan care pemanggilan seperti ini, aku tidak akan menyingkirkan diri Karena memang aku pun memiliki laporan yang penting untuk kaisar Muka Sim Taikam jadi berubah tak enak dilihat Kemudian katanya dengan suara yang tawar HMMM, jika memang demikian, baiklah Terpaksa aku tidak berani melanggar perintah yang diberikan oleh kaisar Aku harus kembali menghadap kaisar bersamamu Waktu itu Sasana telah keluar dari kamarnya Tanya si gadis dengan wajah berubah pucat ketika melihat Sim Taikam Ada apa? Ayah Pangeran Galik telah memandang sejenak pada putrinya Kemudian katanya perlahan Tiat Suho Atong telah tiba lebih dulu di kota raja Inilah utusan kaisar Muka Sasana jadi berubah semakin pucat Dia mengerti apa yang telah terjadi Karenanya dia telah berkata dengan suara tergagap Ayah ini, ini kau kembalilah ke kamarmu Biarlah ku hadapi semua ini Kata Pangeran Galik Tidak ayah Kau harus dapat menjumpai kaisar Jika memang kau harus ikut dengan Sim Kong Kong Tentulah perkaramu ini akan ditangani orang lain Aku pun bukan hendak ikut bersama Sim Kong Kong Kata Pangeran Galik Aku telah meminta pada Sim Kong Kong Bahwa aku akan pergi sendiri menghadap pada kaisar Tapi ayah Pangeran Galik tersenyum getir Katanya Hem engkau ingin mengatakan Begitu aku tiba di kota raja Tentu aku akan disergap dan ditawan oleh orang-orangnya kaisar Bukankah begitu Sasana mengangguk? Ya, sekarang urusan telah menjadi lain lagi, ayah Jika beberapa lama yang lalu, kita memang bermaksud untuk ke kota raja guna menghadap kaisar Jika memang keadaan telah berubah jadi demikian, di mana kaisar telah dipengaruhi koksu Lalu tidakkah sangat bahaya jika memang ayah tetap datang ke kota raja untuk menghadap kaisar Sim Kong Kong Yang waktu itu telah berkata dengan suara yang nyaring Pangeran Galik, apakah tetap kau tidak mau turut serta dengan kami? Atau memang aku terpaksa harus memaksamu Pangeran Galik telah tersenyum pahit Katanya, Sim Kong Kong Seperti yang telah kukatakan Engkau kembali ke kota raja dan aku akan menyusul segera menghadap kaisar Percayalah aku tidak akan melarikan diri Namun Sim Taikam telah-telah menggelengkan kepalanya Dia telah mendengus dingin kedua tangannya digerakan, bertepuk tangan Dari luar penginapan tampak masuk ke dalam puluhan tentara berpakaian lengkap Mereka semua memiliki tubuh yang tinggi tegap dan juga memang merupakan pasukan istana kaisar Di mana mereka diperbantukan pada Sim Kong Kong Melihat itu, alis Pangeran Galik telah mengkerut dan telah memandang tajam Katanya dengan tawar Apakah Sim Kong Kong memang bersungguh-sungguh hendak menangkap UHMM? Apakah perintah kaisar dapat dilalaikan sahut Sim Taikam? Waktu itu Pangeran Galik menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa meloloskan diri lagi dari Taikam ini Karena jika dia mengadakan perlawanan Berarti dirinya bisa dicap sebagai pemberontak Dan untuk selanjutnya kaisar lebih mempercayai kepada Kok Su Negara Karena itu dia telah mengawasi Sim Taikam beberapa saat lamanya Sampai akhirnya dia telah berkata dengan suara yang mengandung kedukaan Sim Kong Kong baiklah daripada timbul kerusuhan di sini Aku ikut bersamamu ke Kota Raja Sasana terkejut mendengar keputusan ayahnya Ayah, kau tidak boleh ikut serta dengan mereka Karena engkau bisa dicelakai oleh mereka Teriak Sasana Pangeran Galik telah merangkul puterinya Katanya dengan suara yang perlahan mengandung kedukaan Anakku pergilah kau kembali ke istana kita Kau nantikan aku Jika memang aku tidak ke rumah dalam waktu tiga bulan Untuk selanjutnya kau tidak perlu memikirkan aku pula Karena telah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Tapi jika memang di waktu tiga bulan itu Aku telah bisa memberikan pengertian pada kaisar dengan laporan yang sebenarnya Sasana jadi menangis Air matanya mengucur deras sekali Dan di saat itu Yohim yang juga telah keluar dari kamarnya Melihat betapa ayah dan anak itu saling merangkul bertangis-tangisan Pangeran Galik telah melirik kepada Yohim Lalu katanya Yoh Kongcu, kutitipkan putriku ini agar dapat kau lindungi dengan baik Simtai Kam telah mendengarkan suara tertawa dengan katanya tawar Oh, kiranya Yoh Kongcu yang merupakan putra dari Simtiauk Tai Hiap Yoko berada bersama-sama dengan kalian dan melakukan perjalanan bersama denganmu juga Pangeran Galik? Sungguh suatu bersahabatan yang akrab sekali Sehingga engkau pun mempercayai putrimu untuk dijaga baik Oleh pemuda itu jelas kata Simtai Kam itu memang mengejak Yohim dan terutama untuk memojokan Pangeran Galik Waktu itu sebagai seorang Pangeran yang telah lama berkecimpung dan juga memimpin angkatan perang Mongolia Otak Pangeran Galik telah bekerja cepat sekali Segera ia berpikir, dia telah melakukan suatu kesalahan yang paling besar sekali Karena bukankah kelak Simtai Kam bisa saja melaporkan kepada Kaisar bahwa dia menjalin hubungan yang erat dengan Yohim Puterannya Simtiauk Tai Hiap Yoko Tapi semua itu telah terjadi dan Pangeran Galik hanya menghela nafas saja Mari kita berangkat Pangeran Galik ajak Simtai Kam dengan suara yang tawar Pangeran Galik menghela nafas Dia bersedia untuk ditawan oleh Simtai Kam dan orang-orangnya untuk dibawa ke Kota Raja Karena dia mengetahui, jika sampai terjadi pertempuran antara Hekpek, Siangset dan para pahlawannya tentu akan jatuh korban Dan itu akan menambah buruknya pandangan Kaisar padanya Karena itulah, akhirnya dia memilih jalan mengalah untuk ikut serta dengan Simtai Kam untuk pergi ke Kota Raja menghadap Kaisar Hal itu juga menyangkut akan keselamatan putrinya Jika sekarang ini Pangeran Galik memberikan perlawanan Untuk selanjutnya ia akan dicap sebagai pemberontak Dan tentu saja seluruh keluarganya akan disapu bersih memperoleh hukuman juga Dan Sasana pun tentu tak akan terhindar dari hukuman mati juga Hekpek, Siangset mendengar bahwa Pangeran Galik bersedia untuk ikut bersama Simtai Kam Segera melompat ke samping Pangeran Kedua jago yang setiap pada Pangeran Galik ini juga menyadari Memang junjungan mereka sulit sekali untuk menolak firman Kaisar Namun di samping itu karena Hekpek, Siangset mengetahui junjungan mereka itu tengah mengalami peristiwa penasaran Mereka bersedia untuk membela mati-matian pada Pangeran ini Kala itu Hek Siangset telah berkata dengan dingin pada Simtai Kam Simkongkong jika memang kau mengetahui urusan yang sesungguhnya Tentu tidak demikian sikapmu, junjungan Kami memang benar-benar menerima urusan penasaran Koksu telah memfitnahnya tapi Simkongkong telah tertawa dingin katanya Aku hanya menjalankan tugas saja HMM mendengus Pek Siangset Jika memang Pangeran memerintahkan kami untuk menerjang Jangankan utusan Kaisar Sekalipun utusan Giam Loong akan kami hadapi Setelah berkata begitu Pek Siangset mendengus beberapa kali dengan sikap menantang sekali Sasana telah menghampiri Yo Him katanya Yo Kong Chu, apa yang harus dilakukan? Ayah tidak boleh dibiarkan ikut bersama mereka Benar nona, mereka adalah utusan Kaisar dan sesungguhnya mereka tentu hanya menjalankan tugas belaka Tapi di dalam persoalan ini, Kaisar telah dipengaruhi oleh Koksu sehingga memiliki pandangan yang salah terhadap ayahmu Aku telah berjanji untuk bantu melindungi ayahmu dan ini merupakan tugasku Bagaimana kalau kita melarikan ayahmu dengan jalan kekerasan saja Tapi, apakah kekuatan kita cukup tanya Sasana ragu-ragu? Dan urusan ini bukan urusan biasa, juga bukan urusan kecil Sekali saja kita keliru mengambil langkah, berarti kita akan bercelaka Semua itu adalah urusan belakangan yang perlu dipikirkan sekarang Yang terpenting kita harus memikirkan bagaimana caranya agar dapat meloloskan diri dari orang-orang itu Namun ingat, kita tidak boleh melukai salah seorang di antara mereka Karena jika di antara mereka ada yang terbinasa, tentu pandangan Kaisar terhadap diri ayahmu akan tambah buruk lagi Sasana mengangguk Sayang guruku tidak ikut serta menggumam si gadis Aku berada di sini tiba-tiba terdengar suara orang berseru sambil tertawa Hahaha, hihihi, Sasana dan orang-orang lainnya yang berada di tempat tersebut terkejut Mereka telah menoleh ke atas dari mana asal suara itu Terlihat seorang tengah duduk di wulungan dengan sikap senatnya sambil tertawa-tawa Orang itu memiliki kumis dan jenggot yang telah memutih, yang tumbuh panjang sampai menutupi seluruh tubuhnya Rambutnya juga dibiarkan tumbuh panjang Ternyata orang tersebut tak lain dari Ciu Pek atau Suhu teriak Sasana dengan perasaan girang yang meluap-luap Ciu Lociampu berseru yohim yang ikut girang juga Dengan adanya si berandal jenaka ini, tentu urusan jadi lebih mudah diatur Waktu itu Ciu Pek Tong telah berkata dengan suara yang riang Di antara suara tertawanya yang Hahaha, hihihi, bilangnya Aku telah tinggal selama beberapa tahun di dalam istananya Pangeran Galik Selama itu aku makan dan tidur gratis tanpa perlu bayar HMM, walaupun dia adalah Pangeran Mongolia Namun aku berhutang budi pada Pangeran Adalah pantas jika sekarang aku membalas budi kebaikan Pangeran Galik Membarengi dengan habisnya perkataan Ciu Pek Tong Tampak tubuh Ciu Pek Tong telah melompat turun dengan gerakan yang ringan sekali Kala itu Sim Siye Taikam dan para pahlawannya Istana Kaisar telah memandang dengan bengis Dan semuanya bersiap-siap dengan memegang senjata tajam Ketika melihat tubuh Ciu Pek Tong meluncurkan turun menyambar ke bawah Mereka jadi terkejut dan segera juga beberapa orang pahlawan telah menyerbu maju Untuk menyerang Ciu Pek Tong dengan senjata tajam mereka Tapi Ciu Pek Tong tetap meluncur turun dengan cepat sekali Kedua tangannya telah digerakkan untuk mengebut lima orang pahlawan itu terpental Tubuh Ciu Pek Tong tetap meluncur Dengan perlahan dia mendorong pundaknya Sim Siye Taikam Sehingga membuat orang kebiri itu terguling-guling di lantai sambil berseru-seru Dengan suara yang mengandung kemarahan bukan main Dan juga perintahkan para pahlawan istana kaisar agar segera mengepung Ciu Pek Tong untuk membekuknya Tapi mereka semua itu mana bisa menghadapi situa berandalan yang jenaka itu Dengan mengeluarkan suara tertawa yang nyaring Hahaha, hihihi, Ciu Pek Tong telah sampai di samping pangeran galik Di mana dia telah mengulurkan tangannya dan Ketika pangeran galik tengah berdiri bengong seperti itu Dia telah merangkul inggang pangeran galik Dalam waktu yang singkat sekali Ciu Pek Tong telah mencelat membawa kabur pangeran galik Gerakan Ciu Pek Tong begitu gesit dan cepat sehingga tak bisa dirintangi Dalam keadaan seperti inilah Tampak para pahlawan istana kaisar telah berlari-lari mengejar sambil berteriak-teriak Tangkap pemberontak Tangkap pemberontak namun ketika tiba di luar rumah penginapan Ciu Pek Tong dan pangeran galik lenyap dari pandangan mereka Sim Tai Kang jadi mengamuk penuh kemarahan juga membentak para pahlawan kaisar itu Perintahkan mereka untuk menangkap Yohim dan Sasana Serta Hek Pek Siang Set dengan para pahlawannya pangeran galik yang berjumlah enam orang itu Namun Yohim dan Sasana memiliki kepandayan yang tinggi Mereka mudah sekali menerobos kepungan itu sampai di luar rumah penginapan Sedangkan Hek Pek Siang Set pun telah mempergunakan kepandayanya merubuhkan para pahlawan kaisar yang merintangi jalan mereka Pek Siang Set sendiri yang tengah murka terhadap Sim Tai Kam ketika lewat di samping Sim Tai Kam telah mengayunkan tangannya Buk tubuh Sim Tai Kam telah terpental keras sekali dan ambruk di lantai bergulingan tidak bisa berkutik lagi karena telah pingsan Begitulah Yohim, Sasana, Hek Pek Siang Set dan ke enam pahlawannya pangeran galik telah menyingkirkan diri berlari-lari gesit sekali keluar kota Tidak ada seorang pun para pahlawan kaisar yang dibawa oleh Sim Tai Kam yang dapat menghalangi mereka Bukan main marahnya Sim Tai Kam, dia telah mencaci maki beberapa saat lamanya sampai akhirnya mengajak para pahlawan kaisar untuk itu kembali ke kota Raja Guna memberikan laporan pada kaisar Sesungguhnya, jika saja kaisar mau mendengar petunjuk Tiap Chu Hoat Ong, tentu sulit buat pangeran galik terlolos dari tangan mereka Karena Tiap Chu Hoat Ong telah meminta kepada kaisar agar mengikut sertakan para pahlawannya, jago-jago silat yang memiliki kepandaian tinggi Namun kaisar telah menolak permintaan koksu tersebut Menurut kaisar, pangeran galik yang masih terikat darah sebagai saudara sepupunya, tentu tidak akan membangkang terhadap firmannya Karena itu, kaisar hanya perintahkan para pahlawan kaisar untuk ikut serta mengiringi Sim Tai Kam Tapi hasil yang diperoleh adalah kegagalan belaka Tapi ini pun cukup mengembirakan koksu negara itu, karena Tiap Chu Hoat Ong segera bisa menyebar racun yang lebih hebat pada kaisar Di mana ia melaporkan hal-hal yang tidak benar pada kaisar mengenai sepak terjang pangeran galik Yang dikatakannya telah berserikat dengan Sim Tiao Tai Hiap dan para pendekar yang pernah membantu kerajaan Song Ingin melakukan suatu pemberontakan pada kaisar Karena hasutan seperti itulah, maka kaisar telah mengambil tindakan seperlunya Para Panglima dan Jenderal yang diketahui merupakan orang-orangnya pangeran galik yang memimpin berbagai pasukan angkatan perang Telah dicopot dan dipecat dari jabatannya, digantikan oleh orang-orang kepercayaan kaisar lainnya Yang menjadi kaki tangan koksu Terlebih lagi dengan terjadinya peristiwa di mana pangeran galik tidak mau menerima firman dan telah melarikan diri ditolong oleh kawan-kawannya Di mana Sim Tai Kam juga menceritakan di dalam rombongan pangeran galik itu terdapat juga Yohem Putra Sim Tiao Tai Hiap Yoko Hasutan koksu negara itu makin termakan oleh kaisar yang semakin mempercayai keterangan palsu koksu tersebut Karena itu, setelah Sim Tai Kam melaporkan kegagalannya menunaikan tugas untuk menangkap dan membawa pangeran galik ke kota raja Kaisar telah bersungguh-sungguh menghadapi masalah ini Dikerahkannya beberapa orang pahlawan pilihan dari istana kaisar untuk memimpin pasukan melakukan pengejaran menangkap pangeran galik Juga di samping itu kaisar telah memerintahkan pada Tia Tsu Hoa Tong agar koksu ini memimpin jago-jago yang berada di bawah kekuasaannya untuk segera melakukan pengejaran pada pangeran galik Guna menangkapnya Tentu saja perintah itu mengembirakan koksu tersebut di mana dia telah dapat memiliki kekuasaan yang penuh untuk menangkap pangeran galik Maka dua hari kemudian, Tia Tsu Hoa Tong telah berangkat diiringi oleh Go Chin Talu, Lengki Lumi dan lain-lainnya melakukan pengejaran pada pangeran galik Selama berada di istana kaisar, memang Tia Tsu Hoa Tong telah menyembuhkan luka dalamnya Di mana semangat dan tenaga murninya telah terkumpulkan kembali, sehingga pendek tamu ngulia yang menjadi koksu negara tersebut bersemangat sekali Dia yakin dengan dibantu oleh jago-jagonya tentu dia bisa menangkap pangeran galik Hanya yang dikhawatirkan oleh Tia Tsu Hoa Tong cuma Suat Tsu saja Jika memang Suat Tsu merupakan orangnya pangeran galik, tentu koksu ini menemui kesulitan yang tidak kecil guna menangkap pangeran itu, yang telah dicap sebagai pemerontak Ternyata Ciu Pek Tong memang telah mengikuti rombongan pangeran galik diam-diam Sasana ketika ingin berangkat telah memberitahukan maksudnya yang ingin ikut serta ke kota raja mengiringi ayahnya Dan Ciu Pek Tong hanya tertawa-tawa saja tidak memberikan sambutan apa-apa Namun setelah tiga hari keberangkatan muridnya itu di mana Ciu Pek Tong dilayani oleh para pelayan wanita istana pangeran Galik dengan baik sekali menimbulkan kebosanan juga pada situa berandalan yang jenaka ini Dia memang seorang yang jenaka dan gemar bermain, maka lewat tiga hari tanpa muridnya, tanpa mendengar dongeng-dongeng, membuat dia jadi bosan berada terus-menerus di istana pangeran galik Akhirnya ia pergi meninggalkan istana Karena memang Ciu Pek Tong memiliki ginkang yang sangat sempurna sekali Sampai Oe Ye Yok Su, Aoyang Hang pun sulit untuk menandingi ginkangnya itu Dia bisa menyusul rombongan pangeran galik dengan cepat Tapi Ciu Pek Tong memangnya berandalan dan jenaka Dia tidak segera memperlihatkan diri hanya mengikuti terus rombongan pangeran galik Dia ingin mengejutkan muridnya. Siapa tahu, justru terjadi urusan Simtaikam yang membawa Firman Kaisar yang hendak menangkap Pangeran Galik. Dengan demikian memaksa Ciu Pertong harus memperlihatkan diri menolongi Pangeran Galik. Ciu Pertong memang memiliki kepandayan yang telah mencapai tingkat yang tinggi dan puncak kesempurnaan. Dengan mengandalkan kepandayannya itu, dia telah berhasil menyelamatkan Pangeran Galik yang telah dibawa lari keluar kota tersebut. Pangeran Galik sendiri yang berada dalam kempitan Ciu Pertong telah berseru, Ciu Lociampu. Berhenti dahulu, ada yang hendak ku katakan padamu. Namun Ciu Pertong lari terus dengan tidak mengurangi kecepatannya, malah dia telah menyahutinya, Hem, apa yang hendak dibicarakan lagi? Engkau memang ingin menggantikan puterimu untuk menceritakan sebuah dongeng kepadaku ada urusan yang penting sekali yang perlu ku katakan padamu sahut Pangeran Galik. Nanti jika kita telah tiba di tempat yang aman, barulah kita bercakap-cakap. Syukur jika memang engkau pun memiliki banyak cerita dongeng yang bisa ceritakan kepadaku dan Ciu Pertong telah berlari terus dengan cepat sekali. Dalam waktu yang singkat hampir 50 li dilaluinya. Waktu itulah Ciu Pertong baru menghentikan larinya di muka sebuah rumah penduduk, dia menurunkan Pangeran Galik dari kempitannya. Kita mengasoh di sini kata Ciu Pertong. Tapi kau telah membawaku ke tempat sedemikian jauh. Tentu kata Pangeran Galik. Dia melihat walaupun berlari cepat dalam jarak begitu jauh, Ciu Pertong tetap tenang dan napasnya tidak memburu sama sekali. Sedangkan Pangeran Galik sendiri, yang sejak tadi hanya berada dalam kempitan Ciu Pertong, namun karena dibawa lari sehingga tubuhnya terguncang terus-menerus merasakan napasnya memburu. Maka dianggiam Pangeran Galik tambah menaruh perasaan kagum pada jago tua tersebut. Tentu, tentu apa tanya Ciu Pertong sambil tertawa. Tentu mereka tidak bisa menyusul kita menyahuti Pangeran Galik. Ciu Pertong tertawa tergelak-gelak. Apakah memang kau menginginkan manusia-manusia busuk itu bisa mengejar kita? Tertanya kemudian setelah puas tertawa. Bukan begitu maksudku menyahuti Pangeran Galik cepat. Maksudku Yokong Chu dan yang lain-lainnya itu bersama dengan puteriku, tentu mereka tidak mencari kita, karena kita berada di tempat yang demikian jauh, terlebih lagi ginkang mereka tentunya tidak sehebat yang dimiliki Ciu Lociampu mendengar perkataan Pangeran Galik. Ciu Pertong jadi berhenti tertawa dia memandang bengong. Kemudian dia yang mengangkat tangannya mencabuti kumisnya itu dengan sikap seperti sedang berpikir keras. Benar juga, apa yang kau katakan Pangeran, kata Ciu Pertong kemudian. Kita telah meninggalkan kota itu terlalu jauh, ai, ai, Tentu mereka tidak akan dapat menyusul kemari sebab setelah mencari-cari kita belasan li jauhnya, mereka akan mengambil arah lain. Celaka Sungguh celaka sambil berkata begitu, Ciu Pertong telah berjingkrak-jingkrak. Waktu Ciu Pertong berjingkrak-jingkrak seperti itu dan Pangeran Galik ingin berkata lagi, pintu rumah penduduk itu terbuka. Dari dalam keluar seorang lelaki tua, karena dia mendengar suara ribut-ribut di luar rumahnya. Oh, ada tamu kata cuan rumah itu dengan ramah. Silahkan masuk, silahkan masuk. Tapi Ciu Pertong telah menggelengkan kepalanya berulang kali dia berkata, Tidak, tidak, aku ada urusan penting. Celaka Celaka Sungguh celaka, cuan rumah yang sudah lanjut usia itu jadi bengong saja mengawasi tamu-tamunya yang agak istimewa ini. Apanya yang celaka tanya cuan rumah itu waktu melihat Ciu Pertong masih berjingkrakan menyebut-nyebut celaka. Ada yang celaka Ada yang celaka Menyahuti Ciu Pertong Siapa yang celaka tanya cuan rumah itu tambah tidak mengerti. Aku dan Pangeran menyahuti Ciu Pertong Kau dan Pangeran Pangeran mana tanya cuan rumah tambah heran. Aku dan Pangeran Galik Celaka Apakah kalian bertemu perampok tanya cuan rumah lagi? Tidak Bukan menyahuti Ciu Pertong Tapi kami justru telah melarikan diri terlalu jauh melarikan diri Melarikan diri untuk menghindarkan apa tanya cuan rumah itu lagi Tambah heran Juga sangat tertarik sekali Apakah tidak lebih cuan-cuan singgah dulu untuk beristirahat sambil minum teh Ciu Pertong menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian katanya, tidak, aku sedang menghadapi urusan yang bisa membuat aku celaka apakah memang jiwa kalian tengah terancam bahayatannya orang tua itu. Jika memang benar, apakah tidak lebih baik kalian bersembunyi di rumahku? Ciu Pertong berhenti berjinkrak kemudian memandang cuan rumah itu dengan sepasang metal, terpentang lebar-lebar. Bersembunyi di rumahmu Oh, justru aku tengah ingin kembali untuk menemui orang-orang itu Karena jika tidak berhasil bertemu dengan mereka, celakalah aku, karena aku tidak bisa mendengar dongeng-dongeng lagi Cerita-cerita yang menarik itu cuan rumah jadi bengong bercampur heran dan lucu, dia telah bertanya dengan suara yang ragu-ragu Tidak bisa mendengar cerita saja merupakan hal yang celaka Oh, benar-benar merupakan urusan yang mengherankan sekali aku telah meninggalkan muridku cukup jauh, jika itu murid-muridku itu tidak bisa menyusul kemari Karena itu, jika memang kami tidak bisa bertemu lagi, jelas aku bisa celaka, nasibku jadi buruk Karena untuk selanjutnya aku tidak bisa mendengar muridku bercerita, menceritakan dongeng-dongeng yang sangat menarik sekali Jika begitu kalian bisa menunggu di sini saja, aku akan menyediakan air teh pada kalian, untuk beristirahat dulu Bagaimana? Bukankah nanti jika muridmu telah menyusul kemari, cuan, kalian murid dan guru bisa bertemu kembali Bukan tidak, aku harus kembali menemui mereka menyahuti Ciu Peketong Dan baru saja perkataannya itu habis diucapkan, mendadak dia mengulurkan tangannya, tubuhnya telah melompat dengan gesit sekali Dia berlari-lari meninggalkan tempat itu Cuan rumah itu jadi bengong, karena tahu-tahu tubuh Ciu Peketong yang mengempit pangeran galik, telah lenyap dari pandangan matanya Menghilang begitu cepat, bagaikan setan saja yang berkelebat lenyap Setelah tersadar dari tertegungnya orang tua mempunya rumah berdidik sendirinya, dia menyangka telah bertemu hantu di siang hari bolong Maka dia cepat-cepat menutup pintu rumahnya untuk segera dipalangnya kuat-kuat Ciu Peketong telah membawa pangeran galik berlari-lari cepat sekali, kembali ke jurusan dari mana tadi mereka mendatangi Berlari-lari sekian lama, sampai 30 li lebih mereka masih belum bertemu dengan rombongan yuhim Apakah mereka telah ditawan oleh Sim Taikam menggumam pangeran galik dengan suara mengandung kekhawatiran? Apa kau bilang? Tanya Ciu Peketong sambil menahan larinya Aku khawatir, aku khawatir kata pangeran galik dengan wajah muram Kau khawatir, khawatir apa? Tanya si tua berandalan jenaka itu Apa yang dikhawatirkan pangeran? Aku khawatir mereka tidak bisa meloloskan diri dari orang-orangnya Sim Kong Kong menyahuti pangeran galik Sim Kong Kong, orang kebiri itu tanya Ciu Peketong Dan kau khawatir para pahlawan yang jadi pengiringnya itu akan berhasil menangkap muridku dan juga pemuda siu itu Tanda seru ya, tentu sudah terjadi pertempuran yang hebat di antara mereka Sedangkan Hekos yang set dan keenam orang pahlawanku itu mereka merupakan pengikutku yang setia Tak mungkin berhianat dan menyerah pada Sim Kong Kong Namun keselamatan putriku itu, mari kita kembali saja ke sana kata Ciu Peketong tidak sabaran Jika terjadi sesuatu pada muridku atau Yohim, hem, hem, biarlah Sim Kong Kong itu ku cabuti seluruh bulu di tubuhnya Tunggu dulu, lihat itu Apakah bukan mereka kata pangeran galik sambil menunjuk ke arah kanannya Ciu Peketong menoleh dan melihat serombongan orang yang tengah berlari-lari dengan cepat sekali Ciu Peketong berjingkrak kegirangan, dia pun telah melepaskan kempitannya pangeran galik dan berseru Benar itulah muridku Hai muridku, cepat kau kemari untuk menceritakan dongeng-dongeng menarik untuk ku teriakan terakhir Dari Ciu Peketong sangat nyaring sekali karena dia berteriak dengan memergunakan luokangnya Rombongan yang tengah berlari-lari itu mendatangi memang tidak lain daripada Yohim, Sasana, Hek Peketong yang set dan keenam orang pahlawannya pangeran galik Rombongan pangeran galik setelah berunding untuk mencari jalan keluar yang baik nanti menghadapi Tiat Suho Atong dan orang-orangnya Akhirnya mereka melakukan perjalanan ke kota raja Memang pangeran galik menyadarinya, jika dalam waktu-waktu sekarang dia menghadap Kaisar Tentu Kaisar yang tengah berada dalam pengaruh Tiat Suho Atong akan menjatuhkan hukuman mati padanya tanpa mempertimbangkan lagi akan hal itu Dan tidak memperdulikan benar atau tidaknya dosa pangeran galik seperti yang difitnah oleh Tiat Suho Atong Namun sebagai seorang pangeran dan panglima yang memiliki kekuasaan atas semua angkatan perang Mongolia Boan Chiu jelas Dia memiliki bawahan-bawahan yang bekerja di bawah perintahnya Jika dianggap sebagai pengkhianat dan pemberontak, jelas bawahannya itu akan bercelaka juga Demikianlah ancaman bahaya untuk semua orang-orang bawahannya itu, dan pangeran galik tidak bisa membiarkan begitu saja Walaupun harus menempuh bahaya yang tidak kecil, toh dia mengajak rombongannya untuk pergi ke kota raja, dan di samping nanti mencari jalan untuk bertemu dengan Kaisar dan memberikan pengertian kepada rajanya itu Ciu Pek Tong si bocah tua bangkotan yang jenaka yang semakin tua semakin jadi keberandalannya itu, hanya menyetujuinya saja Malah dia gembira bukan main, karena melakukan perjalanan ke kota raja yang menurut dia di kota raja tentu tidak akan menyaksikan banyak keramaian Sasana dan Yohem sesungguhnya tidak menyetujui keinginan pangeran galik, karena menurut mereka dengan pergi ke kota raja berarti mereka menghampiri maut, sedikitnya mencari kesulitan untuk mereka Sasana beranggapan, sekarang ini bukanlah waktunya yang tepat untuk menghadap Kaisar Putri pangeran galik ini berpendapat, jika keadaan telah reda dan dalam kesempatan tertentu yang tepat sekali, barulah ayahnya itu menghadap Kaisar untuk menjelaskan duduknya perkara Pangeran galik tetap dengan keinginannya itu, di mana dia bersama rombongannya akan pergi ke kota raja, untuk menjelaskan duduknya persoalannya pada Kaisar Karena menurut pangeran galik, jika peristiwa yang menimpa dirinya itu dibiarkan berlarut-larut, tentu segalanya akan berubah jadi semakin hebat Di samping dia benar-benar akan dituduh sebagai pemberontak dan pengkhianat bangsa, juga orang-orang bawahannya akan menerima bencana tidak kecil Akhirnya Sasana maupun Yohim telah menuju ke kota raja, dengan harapan di sana mereka akan memiliki kesempatan yang baik untuk menyelesaikan urusan pangeran galik Agar dia terlepas dari fitnahan yang dilontarkan oleh Tia Tsu Ho Atong Dengan adanya Ciu Pek Tong bersama mereka, memang rombongan pangeran galik tidak perlu dijeri terhadap siapapun juga Karena Eloo Bantong ini seorang tokoh yang memiliki kepandayan pada puncak kesempurnaan dan boleh dibilang sudah tidak ada tandingannya lagi di zaman ini Selain beberapa tokoh rimba perselatan lainnya yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan dan mereka semua umumnya telah mengundurkan diri hidup mengasingkan diri di tempat-tempat yang sunyi Begitulah, rombongan pangeran galik telah melakukan perjalanan ke kota raja Untuk mencapai kota raja sesungguhnya tidak memerlukan waktu perjalanan yang terlalu lama Sebab memang mereka telah berada dalam jarak yang cuma dua hari perjalanan guna mencapai kota raja Bintang-bintang yang memenuhi permukaan langit yang tersebar puluhan ribu, mungkin ratusan ribu atau jutaan Yang kerlap-kerlip dengan sinarnya, dan juga rembulan yang waktu itu tidak bersinar penuh Dalam bentuk seperti perahu mayang dengan sinarnya yang tidak begitu terang Dan awan-awan yang bersih hanya di beberapa bagian saja Di permukaan langit yang dilaluinya merupakan malam yang sangat cerah dan bersih sekali indah bukan main Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!